Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan konten saya Kontennya tentang Kepulaga Kebetulan kali ini saya mau memberikan Gulma-gulma di Kepularan Kepulaga Dan Alhamdulillah cuaca agak cerah Karena sekarang ini bulan Mei Dan jenis Kepulaga yang saya tanam ini Jenis Kepulaga hibrida merah Untuk persiapan pembungaan di bulan 8 Makanya dari sekarang gulma-gulma dibersihkan Dan saya peralatannya cukup dengan tangan saja Karena gulmanya tidak begitu Tapi daun bambu begitu banyak Karena ini pohon naungannya pohon bambu Keatas Terima kasih kepada yang telah menonton konten ini Mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah SWT Dan dikasih rezeki yang berkah Coba saksikan konten saya ini Biar menjadi inspirasi khususnya bagi saya Dan bagi kita selaku petani milenial Terus saksikan Saya mau mempercikan gulma Terima kasih telah menonton! 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 Begitulah keseharian saya di kebun Kapulaga ini Di sana sama Aktifitas saya kalau di kebun membersihkan gulma Dan gedaunan yang jatuh dari pohon bambu ini Ini persiapan untuk di musim penghujan di bulan 7 dan 8 itu sifat karakter Kapulaga hibrida itu berbunga, panen rayanya berbunga melimpah itu di bulan 7 dan 8 Itu sepengetahuan saya Dan tidak menutup kemungkinan untuk daerah yang cuaca beda dengan cuaca saya ini di Garus Selatan Mungkin saja di bulan tidak sama gitu bulannya bulan berapa itu panen rayanya Ya segitu saja video saya Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya khususnya dan bagi petani kapulaga atau petani jenis lainnya Terima kasih, jangan lupa like dan subrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo petani milenial Terima kasih Terima kasih Terima kasih